Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini kita akan belajar mengenai lajada Bagaimana cara mendesain halaman produk dengan loriket Bagi kamu yang baru pertama kali memperkenal channel ini Dan tertarik dengan dunia bisnis online Jangan sungkan, jangan ragu Tekan tombol subscribe di bawah Karena di channel ini Kamu akan mendebatkan video-video tentang dunia bisnis online Kalau sudah subscribe, ayo kita masuk ke materinya Oke teman-teman, seperti biasa silahkan login di seller center masing-masing ya Seperti biasa Nah, untuk mendesain loriket ini Sebenarnya barang-barang yang sudah kita upload Kita bisa edit kembali dan kita desain Atau barang baru yang mau kita upload bisa sekalian langsung kita desain juga ya Di sini saya contohkan menggunakan barang yang sudah saya upload Dan saya akan edit menggunakan loriket Nah, mengapa penting kita mendesain halaman produk? Karena kita dengan mendesain halaman produk Maka halaman produk kita akan terlihat lebih canggih, lebih elegan Sehingga si customer lebih yakin dan lebih tertarik Dengan toko kita melihat tampilan yang berbeda ya dengan yang lain Oke, langsung saja kita masuk ke materinya Pertama-tama teman-teman Silahkan masuk ke produk ya Kalau mau yang baru berarti tambahkan produk Tapi di sini akan saya contohkan menggunakan produk yang telah di upload Sebelumnya di seller center Saya akan ketikan nama produk yang mau saya edit Semadu Kemudian di sini ada tindakan Kemudian edit detail Oke, kemudian masuk ke ini Loriket Kemudian dekorat Dengan loriket Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita pilih Yang sesuai dengan produk-produk kita Klik di sini Template Kemudian pilih Yang sesuai Kalau ada ya syukur ya Kalau nggak ada kita pilih aja yang sesuai Caranya seperti ini Misalkan kita mau Yang jam tangan Kita klik Kemudian klik yang terapkan Nah, seperti ini ya Nanti tampilan produk kita akan seperti ini Kita tinggal mengganti Gambar dan Kalimat-kalimat yang ada di sini Kalau cocok ini tinggal di edit saja Tapi kalau tidak cocok kita pilih Template lagi yang lain Kita klik Yang mana yang kira-kira cocok Oke Kalau ini Coba kita klik Kemudian terapkan Nah, seperti ini Oke Coba kita edit Cara mengganti gambarnya Sangat mudah Kalian klik di sini Di gambarnya Kemudian Di sini ada tulisan Unggah baru Kalian klik Kemudian cari Foto atau gambar Yang akan Kalian masukin ke dalam Oke Kita cari Seperti ini Tinggal di klik Dua kali Nanti otomatis Dia akan masuk Menggantikan gambar yang tadi ya Kemudian di sini ada tulisan Kalian bisa ganti tulisannya Atau kalian hapus juga bisa Di sini coba kita ganti tulisannya 100% Madu asli Madu sarang asli Oke Tinggal kita geser-geser Kemudian Kita masuk lagi ke Bawah Di sini Di sini ada gambar Di sini ada deskripsi Ini bisa kita hapus ya Mungkin di sini saya akan bikin Ini tulisannya ini Manfaat Madu ya Manfaat Untuk Kesehatan Kemudian perkecil Kemudian perkecil aja Hurufnya Seperti ini Kemudian ini bisa kita hapus Kalau menghapusnya Ini ada tombol Hapus di sini Oke Tinggal dihapus aja Mana yang tidak penting Oke ini kita ganti dengan kata-kata Kita ya Saya akan copy dari sini Sini kemarin sudah saya edit Di toko saya yang lain Tadi kita tinggal Pasti saja Copy Kemudian Di sini kita paste Oke Kemudian gambarnya ini Bisa kita robah Seperti tadi Klik Unggah baru Kemudian kita cari foto yang Akan kita Masukin ke dalam Seperti ini Oke Kita masuk ke dalam Ini juga bisa Ini kita ganti tulisannya Terserah kita Asli enaknya Asli majunya Asli enaknya Asli majunya Akan ini dihapus aja Kita ganti lagi gambarnya Kemudian ini kita edit lagi Akan 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 Kemudian kita pastikan lagi kemudian ini kita ganti aja gambarnya kita ganti dengan ini mungkin kita ganti gambarnya seperti ini tulisannya kita hapus aja ini kita ganti gambarnya kemudian ini kita hapus kita ganti gambarnya kalau mau copy tinggal di klik duplikat ya nanti kita copy disini duplikat lagi ini kita ganti-ganti gambarnya ya dan duplikat ini ini kita hapus ini kita hapus untuk menambahkan teks silahkan kalian klik yang disini ada teks kalau di sampingnya gambar kalau ini teks ya kalian klik kemudian kalian share ke bawah kemana kalian mau taruh teksnya kemudian kita ganti kata-katanya sesuai produk kita oke oke kemudian warna backgroundnya bisa kita ubah kalian klik disini kalau mau menambah background kalau mau menambah background seperti ini itu dia otomatis kita ganti kemudian kalian klik yang disini lagi untuk menambah background yang di atas kalian cari kalian klik oke backgroundnya sudah berubah kalau sudah selesai kalian tinggal klik simpan kemudian kalian klik lagi yang simpan yang paling bawah kanan oke sudah selesai begitu cara mengedit halaman produk melalui loriket di Lajada caranya cukup mudah dan cukup gampang teman-teman tapi efeknya sangat berpengaruh ke orderan kita nantinya semakin bagus kita dekorasi halaman produk maka konsumen akan lebih tertarik berbelanja di toko kita oke teman-teman sampai disini video kali ini jika kalian suka dengan bisnis online jangan sungkan jangan ragu tekan tombol subscribe di bawah yang berwarna merah untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video berikutnya dan salam sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati